Selamat petang, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua Hari ini seperti yang kita semua sudah tahu Anwar Ibrahim akan mengangkat sumpah di Istana Negara Anwar Ibrahim akan mengangkat sumpah di Istana Negara Dan kita semua akan menantikan keputusan terkini Anwar Ibrahim yang akan mengangkat sumpah di Istana Negara hari ini Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua saya ingin menyampaikan anda langsung Daripada Istana Negara Hari ini daripada Malaysia kini Anwar diiringi polis bertolak ke Istana Negara Usaha untuk menentukan Perdana Menteri yang ke-10 Diteruskan dengan Istana Negara mahu Parti-parti politik menubuhkan Gerajaan Perpaduan Kira-kira 10 kenderaan pada jam 4 petang Pengiring polis bertolak dari kediaman Anwar Ibrahim Menuju ke Istana Negara Dimana jadwal angkat sumpah Anwar Ibrahim adalah pada jam 5 petang Rombongan itu bertolak pada jam 4 petang Dengan Anwar menaiki kereta BMW Bernombor pendaftaran BIM-1 Jadi tuan-tuan dan puan-puan kita akan tahu hari ini Melalui Malaysia kini GPS Gabungan Parti Sarawak mungkin akan jadi Anggota pentadbiran Anwar Ini menerusi Malaysia kini Pada jam 3.30 petang Mengalu-alukan pelantikan Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri baru Pemimpin Gabungan Parti Sarawak GPS Abdul Karim Raman Hamza berkata gabungan itu mungkin akan menjadi sebahagian daripada kerajaan Perpaduan yang akan ditubuhkan Jadi satu lagi teka-teki sudah dijawab Siapa yang akan bergabung dengan Anwar Ibrahim Saya gembira kebuntuan dan berakhir Saya harap kerajaan baru akan berlaku adil kepada semua Termasuklah Sabah dan Sarawak GPS akan memberikan kerjasama penuh Kepada kerajaan baru Katanya seperti yang dipetik Daripada FMT Anwar dijangka mengangkat sumpah Pada jam 5 petang ini Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua Bagaimana dengan Barisan Nasional pula Dikabarkan Barisan Nasional juga akan bersama-sama Di dalam pentadbiran Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri ke-10 Dan juga dalam Kerajaan Perpaduan Presiden UMNO Ahmad Zaid Habini Di Riverside Cafe Di Pusat Dagangan Dunia WTC Di Kuala Lumpur untuk mesyuarat dengan Ketua-ketua bahagian UMNO Dan dipahamkan mesyuarat itu Untuk membincangkan desakan Yang disuarakan Parting Opponent Barisan Nasional Agar Zaid letak jawatan Sebagai pengurusi Kita tahu baru-baru ini kita dengar Daripada Presiden MCA MCA Yang mengarahkan Zaid Hamidi Untuk letak jawatan Setelah Zaid Hamidi Telah membuat beberapa kenyataan Yang mungkin tidak menyenangkan Oleh Presiden MCA Menurut Ketua UMNO Sungai Besar Jamal Muhammad Yunus Lebih 100 ketua bahagian Yang hadir ke mesyuarat itu Dengan Anwar Ibrahim Dijadol mengangkat sumpah Sebagai Perdana Menteri Yang baru pada petang ini Polis menggesa penyokong Dan semua parti politik Agar menghormati undang-undang Agar acara itu berjalan dengan lancar Presiden MCA MIC yang patut letak jawatan Bukan Zaid Hamidi Satu lagi kenyataan Ketua UMNO Sungai Besar Jamal Muhammad Yunus Susulan Desakan dua parti komponen itu Agar Ahmad Zaid Hamidi Letak jawatan Sebagai pengurusi Mereka yang sepatutnya letak jawatan Bukan Presiden UMNO Katanya kepada pemberita Jamal ditemui di ibu pejabat UMNO Untuk mensyuarat ketua UMNO bahagian Bagi menunjukkan Solidarity terhadap Zaid Dan menyuarakan Kekesalan mereka Atas desakan yang dibuat MCA dan MIC Jadi apakah status Zaid Hamidi Selepas Mungkin Kerajaan sudah ditubuhkan Kerajaan berpaduan Dan kita mulai Sudah ada pemimpin baharu Apa yang berlaku kepada Barisan Nasional Apa yang berlaku kepada Status Zaid Hamidi Dan ini pasti mengejutkan Muhyiddin Yassin pun Pasti terkejut Bahkan kita tidak tahu Beliau sudah bersedia untuk Gagal menjadi Perdana Menteri Atau bagaimana Setelah beliau Setelah Anwar Ibrahim yang menang Apa respon Zaid Hamidi Apa respon Muhyiddin Yassin Adakah mereka sudah bersedia Termasuklah Muhyiddin Yassin Yang juga Calon Perdana Menteri Apapun tanya kepada Anwar Ibrahim Yang akan mengangkat Sumpah pada jam 5 petang ini Di Istana Negara Apapun kita berdoa Supaya Malaysia kita Terus maju Dengan pimpinan baru Anwar Ibrahim Hai halo salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan Puan-puan semua Hari ini Berita gembira Untuk semua Penyokong Anwar Ibrahim Dan juga Semua penyokong Pakatan Harapan Saya Telah melihat Satu berita Saya dapat Yakinkan kamu bahwa Berita ini Daripada Estro Awani Satu Kenyataan Ataupun berita Daripada Estro Awani Sumber Dipercayai Hari ini Mungkin ini adalah Satu Kejayaan Anwar Ibrahim Kalau ini Benar berlaku Ini bukan Main-main lagi Tuan-tuan dan Puan-puan semua Seperti yang Anda dan saya tahu Anwar Ibrahim Dilihat semakin Kedepan Semakin mendahului Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin Untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia Yang ke-10 Hari ini Daripada Astro Awani Amno Akhirnya telah Membuat Satu Keputusan Muktamad Mengejutkan Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin Dan sudah pasti Mengejutkan Semua Ahli politik di Malaysia Dan juga Ahli politik Ahli parti Amno sendiri Dan Barisan Nasional Amno Akhirnya telah Mengambil Keputusan Untuk Tolak Perikatan Nasional Haa Itu pertama Yang kedua Yang sangat Mengejutkan Dan sangat Mengembarkan Setelah Amno Tolak Perikatan Nasional Ini rasmi ya Daripada Astro Awani Setelah Amno Menolak Perikatan Nasional Amno Membuat kenyataan Menyokong Pakatan Harapan Nah Bermakna Tuan-tuan dan Puan-puan semua Tidak mustahil Anwar akan Angkat sumpah Tidak lama lagi Menuruti satu Berita juga Sanusi Menjangka Muhyiddin Pula Angkat Sumpah Perdana Menteri Ke 10 Jam 4 petang ini Jadi Tuan-tuan dan Puan-puan semua Kita melihat Beramai Banyak Ahli politik Membuat spekulasi Namun hari ini Sudah Terang-terang Amno Membuat Kenyataan Bahwa Mereka Menyokong Penuh Perikatan Nasional Mereka Menyokong Perikatan Nasional Bukan Maafkan saya Mereka Menyokong Pakatan Harapan Bukan Perikatan Nasional Jadi Kita melihat Pergembangan-pergembangan Terkini Pilihan Rai Umum G15 Kita Menantikan Kita Menantikan Keputusan hari ini Yang Mana Banyak berkata Anwar Ibrahim Boleh mengangkat Sumpah pada petang ini Saya bertanya Dengan kawan saya Dan saya melihat Di grup WhatsApp Kebanyakannya telah Membuat undian Anwar Ibrahim Menjadi Perdana Menteri Ataupun Muhyiddin Yassin Menjadi Perdana Menteri Dan untuk Di community saya Saya melihat Ramai Yang memilih Anwar Ibrahim Jadi adakah ini Petanda untuk Anwar Ibrahim Akan mengangkat Sumpah hari ini Petang ini Walaupun Muhyiddin Yassin Mendakwa bahwa Mereka Perikatan Nasional Mempunyai kerusi Yang cukup Sebanyak 115 kerusi Jadi Inilah Kemelut Politik Akhirnya Akan dijawab Tidak lama lagi Dan kita dapat Melihat Astro Awani Sudah mengeluarkan Kenyataan Tajuknya ringkas Amno menolak Perikatan Nasional Menyokong Pakatan Harapan Makna kata Amno menolak Muhyiddin Yassin Dan Menyokong Anwar Ibrahim Makna kata lagi Amno menyokong Muhyiddin Yassin Menjadi Perdana Menteri Ke 10 Adakah inilah Peluang Rakyat Malaysia Untuk merasakan Kepimpinan Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Ke 10 Sebagai Perdana Menteri Malaysia Dimana Ramah yang Mahu Anwar Ibrahim Menjadi Perdana Menteri Sebab beliau ini adalah Menteri Keuangan Yang Terbaik Dan sudah pasti Ekonomi Malaysia Sekiranya beliau Menjadi Perdana Menteri Akan lebih baik Daripada Sebelum ini Manakala Ramah yang menolak Perikatan Nasional Disebabkan sentimen agama Bahkan ada beberapa Sultan Telah membuat Satu kenyataan Berkenaan Sentimen perkawaman Tidak boleh Ada untuk Seorang pemimpin Maknanya Anwar Ibrahim Semakin Kedepan Semakin Cerah harapan Untuk mengangkat Sumpah Tidak lama lagi Menjadi Perdana Menteri Ke 10 Di Istana Negara Jadi Tontonan dan Pemimpin Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk Episode seterusnya PRU15 Benjamai Kompetansk Asi Seorang Communist Kam grands an Ja zus Di Man watches Yang